Halo adik-adik, nah kali ini Oke, salah salah Maaf, maaf, maaf Halo adik-adik, welcome to our channel Nah, disini adik-adik akan diajak sama kakak untuk melihat video penjelasan materi dari sekolah Nah, disini adik-adik ditemenin sama kak Elis Nah, untuk video kali ini kakak akan ngajak adik-adik semuanya untuk jalan-jalan Eh, jalan-jalan apa dulu? Nah, disini jalan-jalannya bukan jalan-jalan kita jalan-jalan ke kota ya Atau jalan-jalan ke pasar atau kemana gitu Tapi jalan-jalannya kita akan menjelajah Menjelajah apa sih kak? Nah, menjelajah konsep materi dari sekolah yang pernah adik-adik terima dari guru-gurunya Nah, kalau gitu kita sebut aja video ini adalah MKMS Nah, MKMS itu apa? MKMS itu adalah menjelajah konsep materi sekolah Nah, karena kita ingin menjelajah konsep materi Jadi, kalau menjelajah itu kan harus ada tour guide-nya ya Nah, kalau disini kakak mengundang tutor untuk menjadi tour guide kita Untuk menjelajah konsep yang akan kita pelajarin Untuk video pertama kita kali ini Kita akan bahas tentang fisika dulu ya Nah, disini kakak udah kedatangan nih Salah satu tutor dari Tridaya Namanya adalah Kak Eki Hai, adik-adik Halo, Kak Eki Hai, Kak Eki Apa kabar kak sebelumnya nih? Alhamdulillah, sahab Oke Nah, teman-teman Kak Eki ini adalah salah satu tutor fisika yang Tridaya punya Jadi, kali ini kita akan bahas tentang konsep fisika dulu ya, Kak Eki ya Nah, jadi buat adik-adik yang udah kecanduan sama fisika Siap-siap merapat Yang belum kecanduan pun harus nonton karena biar kecanduan ya Nah, Kak Eki sebelumnya, aku mau nanya dulu nih Sebelum kita belajar nih ya Kan kalau dulu nih, waktu aku SMA nih ya Sama fisika tuh kayak gak mau gitu ya Bener gak adik-adik? Jadi kayak fisika tuh pikirannya tuh udah susah duluan gitu Menurut Kak Eki, ada gak sih tips atau trik yang buat kita tuh Seneng nih sama fisika gitu Gak nganggap lagi fisika itu susah Bener gak adik-adik? Nah, kayak gitu gimana menurut Kak Eki? Oke, jadi gini Kakak juga dulu sebelumnya susah sih Gak suka fisika Bahkan hampir mungkin gak naik kelas gara-gara fisika sih Sampai segitunya Kak Cuman, akhirnya ya gak tau kenapa Maksudnya jurusan fisika Terus ya menemukan beberapa trik lang Yang sekarang tuh ingin di-share lah ke adik-adik Biar adik-adik semua juga Dan itu bisa Semoga mendapat manfaatnya gitu kan ya Semoga amin Dan ya berharapnya sih ilmu yang Kakak share sekarang itu bisa Inilah bisa membuat pencerahan gitu ya Ya semoga Kak, biar aku juga terbantu ya Kak ya Fisikanya ya Oke Nah sekarang kita mau belajar apa nih Kak yang buat di-share ke adik-adik sekarang nih? Oke Untuk video yang sekarang Kak akan ngebawain materi tentang optik Jadi karena Yang ini tuh Sering banget sih Berikut Saya juga termasuk Dulunya Optik itu termasuk materi yang gak bisa dulu itu Susah gitu Kenapa? Karena mungkin Secara fisika itu tuh materi yang gak ada istilah diabaikannya Berbeda dengan Gerak Lurus Itu pasti Gesekan diabaikan Apa diabaikan kan gitu ya Nah Kalau di optik itu Ini bener-bener fisika banget Yang Itu bisa dibuktikan sangat Indah Sebenernya seperti itu Masih ada kata kait Indah di Iya Karena emang Oh indah Emang ternyata indah Ini bisa dibuktikan banget Antara rumus Antara kenyataan Maupun percobaan itu Kasihnya sama banget Indah tuh adik-adik Terus Gimana Kak? Ya gitu Nah Yang pertama Kita akan belajar tentang pematulan Oleh cermin datar dan cermin lengkung Kemudian nanti kita Kita akan belajar juga tentang Pembiasan Oleh lensa datar atau pelan-pelarel Atau Dan juga sama Pembiasan lensa lengkung Cembung dan cekung Oke Nah tapi Ya kalau masih ada waktu Mungkin kita akan belajar tentang lainnya lagi Oke Suka lagi itu Berarti kita langsung mulai aja Atau gimana nih Kak? Boleh Oke Jadi yang pertama Kakak punya trik itu tentang ini Apa? Pemantulan oleh 2 cermin datar Oke Cermin datar Ingatkan rumusnya yang mana? Yang rumusnya itu yang N Sama dengan 360 Dibagi alpha Dikurangi 1 Ya betul Aduh aku mau keinginan Nah itu udah bisa dibuktikan ya Jadi Kak aku gak apa rumus Ya mungkin untuk sementara Ya sebenernya gimana ya Kalau buat ujian sih harus hafal Ini tuh cuman kayak Ya ini membuat gimana caranya Fisika tuh indah gitu kan ya Sekarang kita belajar Kuncinya indah nih adik-adik Caranya Nanti rumusnya di celing-celing gitu ya Ya boleh lah Terus Gimana Kak? Nah caranya Nanti kameranya tolong shoot sini ya Oke jadi Pertama-tama Jadi kan misalkan 2 buah cermin itu Oh maaf Kak sebelumnya Kita butuh alat apa aja dulu nih Oh iya iya Betul-betul Boleh Kan biar adik-adik juga Bisa nyiapin Bisa nyoba juga gitu Jadi kip up aja Alat-alat yang dibutuhkannya Itu Kakak biasa menggunakan ini ya Dan harus pakai ini Ini jangka Kemudian ini Itu apa sih Busur derajat Ini ya Terus kita butuh pensil Untuk ngegambarnya Kertas putih ini Dan Ya penggaris lah paling ya Buat ngegarisin biar lurus Jangan lupa Cerminnya ya Kak Berarti Cermin itu hanya untuk nanti Melihat efeknya benar atau enggak Gitu Nanti kita diptikan ya Oke Pertama-tama Kita membuat lingkarannya dahulu ya Misalkan di sini Kakak menggunakan Sekitar 7 cm Karena spasenya sebesar ini Jadi kira-kira Jari-jarinya 7 cm ya Kak Biar kas di KPS Kalau kita akan menggambar di Mana ini Di IPS ya Terus sama cermin yang kita Bikin juga Ya sekitar segitulah spasenya Ini ya Ini agak Keren sempurna Biarin aja Misalkan sudut yang kita gunakan itu Alfanya 60 derajat Begini ya Oke Nah Caranya gimana Kak Ya biasalah Kita menggunakan Begini ya dulu nih Bikin garis utamanya dulu Kita warnain ya Antara cermin ceritanya Cermin merah dan cermin biru Ceritanya ya Oke Ini seri garis utamanya Kita bikin 60 derajat Berarti ke sini ya Kak Yang belum paham Cara menggunakan gulur Juga bisa sekalian Belajar ya Kak Iki ya Maksudnya tuh Tempatin sudutnya Kayak gimana Kayak gitu Nah ini 60 derajat Segini ya Kita lihat Cek lagi Ini 60 derajat 0 10, 12, 30 60 di sini Betul? Oke Nah Sekarang kita warnain dia Ceritanya kita memiliki Dua cermin kan Jadi kita warnain ini Ini cermin merah Cermin saja Kita kasih belakangnya Ini ceritanya belakang cermin ya Oke Terus itu lagi Kita pakai cermin Biru Ceritanya Ini ya Caranya adalah Misalkan kita akan menempatkan Sebuah benda di sini Misalkan ya Apapun ya Kak Bendanya ya Boleh apapun Bendanya misalkan kita tempatkan di sini Maka benda ini Secara logika Dia akan bersermin ke si cermin merah dulu Betul? Betul Caranya Kayak kita ngaca gitu ya Jadi yaudah kita coba gambar deh Oke Dan ini harus benar-benar presisi tegak lurus Contoh Tapi kalaupun Kau gak nyampe ini busurnya Ini boleh aja lah Kalian kira-kira Dan itu masih tegak lurus ya Contoh yang ini Nah ini ya Jadi ini Ini kenapa Tegak lurusnya gini Kita ambil ininya Tepat di 90 derajat Si garis ininya Oh pas di Yang kita kira cermin Itu pas tegak lurus Insya Allah busur itu Ininya tegak lurus kan Kak Jadi ini Ini kita tarik ke sini Iya kan Iya Nanti bayangannya akan jatuh di sini Bener gak? Iya Nanti bayangan ini Akan bercermin ke si cermin biru Caranya gimana? Yaudah Kayak tadi berarti Ini gak nyampe nih ya Jadi adik-adik kalau gak nyampe Gak usah Sedih juga sih Tadinya mesti dulu sih Kak Gak usah ya gak berarti Feeling aja ya Sekitar di sini Ini sekitar garis lurusnya yang ini ya Berarti kita nanti kita coba Oke Nanti kecepat Ini kayaknya feelingnya bagus lah ya Sekitarnya nyampe-nya di sini kan Feeling good Gitu ya Kak? Tulangin lagi Bayangan yang pertama Ini Akan bercermin ke cermin marah Jadi di sini Bayangannya ya Kak Nah bayangan ini akan bercermin ke si biru Sehingga bayangannya akan nempel di sini kan Ini bayangan duanya Ini udah bayangan satu Ini benda nya Jadi nomor satu Salah siap Gini ya Oke Nanti si ini akan bercermin kemana kira-kira Ke yang merah lagi Caranya gimana Tegak lurus lagi Ya kesini Ini akan bercermin ke sini kan Cermin itu pasti Tegak lurus gini kan ya Jadi dia akan ada di sini Kira-kira Ini harus bersisi Tapi nanti kalau hasil akhirnya Ya agak kurang pas sih Tapi mohon maaf ya Ini Takutnya gak pas Bagian ngegaris Ini ya Oke Ini yang keempat Ini benda inget ya Atau kita namain ulang lah ya Oke Ini benda Ini satu Ini dua Ini tiga Nanti ini akan bercermin ke si biru lagi ya Si biru lagi Oke lanjutin di sini Kira-kira di sini Akan jatuhnya di sini ya Ini benda yang keempat Ini akan bercermin ke si merah lagi betul Oke Kurang cukup Oke kita cobain kira-kira lagi ya Ini kira-kira ya Harusnya busurnya cukup sih Jadi kalau adik-adik punya busur yang panjang mungkin bisa ya Busurnya besar Ya cukuplah sama space Tadi ini Karena biar jelas di kamera ya Nah dia Si bayangan empat akan bercermin ke si cermin merah Akan ada bayangannya di sini kan Iya betul Ini jadi bayangan lima betul Nanti ini akan bercermin lagi ke sini Ini harusnya agak-agak Ini kurang-kurang presisi ini ya Harusnya Harusnya pas Tegak lurus lagi Ini kakak tadi bilang kan ini barangkali ada pergeseran Gitu lah ya Jadi seolah-olah Kita tandain lagi tebelin Ini bayangan satu Bayangan duanya ke sini Bayangan tiga ke sini Empat ke sini Lima ke sini Ini di bendanya gitu kan Iya balik lagi ke bendanya Nah kalau kita tadi hitung Tadi gimana sih rumusnya kak? M sama dengan 360 derajat Dibagi alpha Alphanya berapa sekarang? 60 kurangin satu Kurangin satu Jadi ini berapa nihannya? Lima kak Enam kurangin satu Lima Dan kita udah ngecek bayangannya ada berapa? Lima Nah sekarang Bener gak sih? Si bayangan itu Ini sekarang punya cerminnya Ini pembuktian ya kak? Ini pengen ngeliatin Bener gak sih? Nanti bayangan disana Liatin caranya Ini kita bentuk 60 derajat di sini ya Nah sama kan kayak ini nih Nanti kamera boleh nanti nge-shoot ke sini ya Oke Coba liatin hasilnya Bener gak? Jadi kalau dilihat antara Apa sih? Nah coba Bener kan? Jadi benda ini Jadi benda yang ini Akan ada bayangan disana Dan ini akan sama dengan gambar yang ini yang kakak nih Yang satu dulu? Oke Nanti bayangan itu akan bercermin lagi ke sini Ada-ada di sini gitu Iya gak sih? Kelihatan gak di kamar nanti? Atau kita simpan sesuatu kali ya Biar kelihatan ininya Kita simpan sesuatunya ini deh Biar berdiri Oke Kegedan itu Ini aja ini aja Nah ini Coba baca lagi Bener gak sih? Kelihatan Bayangannya ada berapa? Satu Dua Tiga Tiga Tepat Lima Masuk lagi di sebelah Di sebelah Ada kayak gitu Situ lagi bertepatan di ini Di perpotongan itu sebelumnya Kayak gitu ya Ini barangkali Kali semua nyobain lihat Hasilnya ya Oke boleh Nah coba Ini bayangan satu disini kan ya Itu tadi yang pertama Yang kedua disitu Tiga Tiga Empat Lima Baik-baik sini Gitu Jadi kemungkinan Rumus yang tadi itu Jadi bener-bener kita nyimpen satu benda Di depan dua cermin ini Dengan sudut yang tadi 60 derajat Ternyata dapet Lima bayangannya Wah Kak Eki Itu luar biasa banget Nah kan Jadi Kalau kita bisa melihatnya Jadi kita tuh belajar fisika Jadi Fisisnya Harus jelas Gitu Jadi gak cuman hayalan kan Iya bener Berarti sama gini Aku belajar gimana dong Kak Fisikanya Seperti itu Dan kelihat indah gitu Kalau menurut saya Tapi gak tau sih Menurut adik-adik disana gitu ya Wah jadi seneng nih Dapet konsep baru nih buat Berarti ini baru Cermin datar Ini baru cermin datar Nanti Untuk selanjutnya Mungkin udah Begini ya Kita akan belajar tentang Ngebuktiin lagi Rumus yang ini loh Rumus yang Cermin cekung Cermin cekung Cekung dan cekung Sorry Itu Ingat gak rumusnya kayak gimana Yang nyari apa dulu nih Kak Kan Rumus fisika tuh gak cuma satu Kan ya Nyari yang hubungan antara Fokus cermin Jarak benda Jarak bayang Apa itu rumusnya? Rumusnya itu yang 1 per F Sama dengan 1 per S Ditambah 1 per S aksen Kalau gak salah S nya itu Jarak benda Terhadap cermin Kalau S aksennya itu Bayangannya nanti Bener gak sih Kak? Masih ingat nih Ini hostnya kebetulan Tinter ya fisikanya Jadi gak seru ini Fisika itu Harus ada fisiknya Maksudnya biar liat aja Kita yakin gitu loh Rumus itu ternyata bener Dan ini gak ada yang diabaikan ya Materi waktu itu Oke ini simpan dulu Kita sekarang cobain ke gambar selanjutnya Oke adik-adik Tadi kamera kita sempat mati Jadi Jumlah batuk bayangannya Terus yang kedua Kita tadi udah Melakukan pembuktian Pencari